Selamat pagi saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus, bekal firman pada pagi ini diambil dari Masmur 147 ayat 7 yang berbunyi demikian. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, sebuah cerita pengalaman tahun 2017 sewaktu kami masih pelayanan di Naposo HKBP Sudirman Jakarta. Kami Naposo ikut kompetisi Festival Paduan Suara Gerejawi HKBP Pasarbo. Kami persiapan waktu itu berbulan-bulan karena juga kompetitornya keren-keren. Saat latihan ada satu ucapan diri hand kami yang hingga kini masih kami ingat sampai sekarang. Demikian ucapannya. Teman-teman, lihat baik-baik partiturnya dan tolong perhatikan dinamikanya ya. Kadang ada forte, ada meso forte, ada juga piano. Jadi ini gak asal-asal. Karena ini visi komposer yang gak boleh seenaknya kita ubah. Ini ungkapan pujian pada Tuhan yang terbaik yang bisa komposer persiapkan. Demikian juga yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan pada ayat ini. Bahwa ungkapan pujian kita sebaiknya kita sampaikan dengan sungguh-sungguh melalui talenta yang diberikan Tuhan bagi kita masing-masing. Bila kita berbakat olah vokal, ikutlah choir. Nyanyikanlah nyanyian yang terbaik bagi Tuhan. Bila kita berbakat main instrumen piano, gitar, biola, gubahlah lagu. Perdengarkan melodi yang paling merdu bagi Tuhan. Bagi kita yang punya bakat ngajar choir atau ngajar musik. Edukasilah orang agar lebih banyak lagi orang yang dapat memanjatkan lagu pujian yang terindah bagi Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Gunakan seluruh potensi, talenta, bakat demi kemuliaan nama Tuhan. Seperti amanat firman dalam 2 Timostius 1 ayat 6. Kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Amin. Terima kasih telah menonton.